Pasca Putra Sulung Gubernur Jawa Parat Rituan Kamil Emeril Kan Mumtaz atau Eril dikebumikan Senin 13 Juni 2022 lalu hingga kini sosoknya masih menjadi perhatian publik. Bahkan kebergian Eril diantar dengan jutaan doa dari masyarakat hingga ada yang terus bergantian datang ke makam almarhum untuk melakukan tabur bunga. Atas perhatian tersebut, Rituan Kamil mengumumkan kabar terbaru terkait jam bersiarah ke makam Eril bagi masyarakat yang ingin datang dan mendoakan almarhum Eril. Dikutip dari tribunews.com pada selasa 14 Juni 2022, diketahui Rituan Kamil menyampaikan jam bersiarah ke makam Eril melalui akun Instagramnya at Rituan Kamil. Terlihat melalui postingan tersebut, Rituan Kamil juga turut menunjukkan keindahan alam Cimaung, Bandung, Jawa Parat di mana disitulah lokasi jenazah Eril dikebumikan pada Senin 13 Juni 2022 lalu. Tampak suasana sekeliling pemakaman Eril begitu asri dan sejuk. Bahkan tampak siluet pegunungan yang terekam begitu mempesona. Bersamaan dengan postingan yang diunggah pada selasa 14 Juni 2022 itu, Rituan Kamil menyampaikan jam kunjung ke makam Eril. Pria yang akrab di Sapa Kang Emil itu menjelaskan, kepada masyarakat yang ingin bersiarah dan berdoa bisa berkunjung dari sekirap pukul 08.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diberitakan bahwa Eril dikabarkan hanyut saat berenang di sungai Areberan Swiss pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Setelah 7 hari selama pencarian tak membuahkan hasil, pihak keluarga akhirnya ikhlas menyatakan Eril telah meninggal dunia. Bahkan jutaan orang terus mendoakan dan melaksanakan salat gaib selama ikhtiar pencarian jasad Eril. Setelah 14 hari berlalu, akhirnya jonasah yang diduga Eril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 lalu di Bendungan Engahal de Swiss. Selanjutnya, sang ayah Rituan Kamil langsung kembali terbang ke Swiss, di mana sebelumnya diketahui Kang Emil harus kembali ke tanah air untuk melanjutkan tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Kemudian pada 9 Juni 2022 lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan perwakilan keluarga Rituan Kamil Elpinas Musa Mandi Peren mengkonfirmasi bahwa jonasah yang ditemukan benar Eril. Hal itu disampaikan setelah dilakukan tes DNA yang cocok antara jonasah dengan orang tua. Sesampainya di tanah air, jonasah Eril didampingi keluarga kemudian disalatkan dan telah dikebumikan pada Senin 13 Juni 2022 lalu di pemagaman Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!